Proses industri, yang dikatakan industri nanti berkelanjutan, itu nanti tergantung di perusahaan itu, dan ini setelah dua tahun pun kami laksanakan kisah. Ini adalah contoh-contoh yang sudah dikenal. Nah ini sebagai pembantik saja ya, ini contoh-contoh berapa jenis yang sudah dikenal dan sudah biasa dikenal. Seperti kita ketahui bersama, ini kita mempunyai sook langton, beberapa sook langton yang sudah banyak dikenal, yaitu biasanya roti vera, rukondor formis, terus kemudian kalau fricatilis ini introduksi ya dari Jepang. Nah kalau yang kita ini dikatakan ada FS-type, wall-type, dan lain-lain. Ini tentunya pasti kita bicara di dalam skup heciri, karena ini asal-muasal. Ya lanjut, lanjut, saya lanjut. Asal-muasal daripada menjadi ikan, baik ikan hias, udang, ikan, maupun ikan produksi, ini adalah kita harus melalui pasal larva dulu. Nah larva ini untuk menjadi sehat, kita meniru di alam, di alam kita mengikuti seperti makanan yang disediakan oleh Allah, SWT, dan sejati alam, itu banyak makanan-makanan alami yang sesuai dengan bukaan mulutnya larva, dan pencernaannya belum simpormat. Dan kemarin telah disampaikan oleh Bapak Dedi, bahwa kebanyakan larva, larva ikan, udang, itu adalah konsumen karnifor. Jadi konsumen, apa, sangat konsumen yang pertama ini adalah banyak yang dominan karnifor. Jadi tepatlah kalau kita menggali soplanton sebagai makanan asi. Pertama bagi larva-larva ikan semua, karena nanti dengan adanya pemenuhan daripada pakan alami tersebut, kita mendapatkan ikan yang sehat dengan bentuk filial, filial daripada judul-judul ikan yang sempurna, sehingga menimbulkan pencernaan yang sempurna, sehingga ikan menjadi sehat dan akan menjadi optimal pertumbuhannya. Nah, kita menerima pakan ini perlu sekali diperkankan bahwa setelah bisa kita mau memproduksi untuk menjadi ikan hias, kalau di tempat kami, ikan hias nomor satu, berarti produksi pemenihan harus maju. Berarti pakan alami yang mendukung harus maju. Nah, di samping nanti dilanjutkan oleh pakan-pakan buatan dengan setelah umur-umur tertentu, mungkin di sepuluh ataupun di berapa, yang memang menjadi substitusi ataupun penguat. Tetap ada dasarnya dalam pakan alami. Nah, ini tadi sudah disinggung oleh Bapak Dari Panikya, bahwa industri, Bapak Mimit ya, industri pakan alami untuk yang laut sudah lumayan stabil dan lumayan bisa. Tapi ini yang justru yang dari pakan alami tawar masih belum terlalu. Belum terlalu maju. Nah, ini saya ingin memberikan contoh. Ini pada tahun 2016, saya diputuskan oleh Bapak Kepala Balai. Ini pada tahun 2016, saya diputuskan oleh Bapak Kepala Balai, Balai Riset, ini untuk melakukan permintaan desiminasi yang pertama kali adalah kami melakukannya di salah satu PT ya. Ini ada lima PT besar eksportir ikan hias dan karang hias. Yang pertama kali, kita bisa menjadikan contoh bahwa kita lakukan suatu perjalanan proses industri, yang dikatakan industri, nanti berkelanjutan, itu nanti tergantung di perusahaan itu. Dan ini setelah dua tahun pun kami telah sanakan kisah. Contoh yaitu adalah di... Saya tidak punya ini ya. PT yang tidak saya sebutkan. Tidak saya sebutkan, maaf. Jadi PT ini memproduksi javnia. Dengan Bapak sekitar 10 ton, ada 8 gici, ada 8 buah. Terus kemudian Bapak akuarium yang besar-besar yang tadinya dipakai untuk yang lain yang memang sudahnya mangkrak, itu kita maksimalkan untuk membuat produksi. Di sinilah saya merasakan bahwa industri javnia bisa dilakukan secara kontinu, menuhi kriteria industri, terus-menerus. Nah, tergantung memang luasan-luasan banyaknya, Bapak. Tetapi kepadatan itu ternyata bisa ditingkatkan. Saya dengan membuat akan formulasi yang waktu itu ternyata sudah saya disiminasikan pun berlanjut sampai dua tahun. Lanjutkan, maksudnya dua tahun masih pengontrolan. Karena pengontrolan dari jarak jauh ya, dari UBA. Terus kemudian tidak kalahnya, tidak kalah juga, moina di 400 ton. Nah, moina di 400 ton pun juga bisa. Ada berapa Bapak itu, ada 3 atau 4 Bapak itu. Nah, terus kemudian di tempat lain lagi, di PT lain lagi, ini, itu ada di Bapak Fiber dan di Bapak Beton. Itu mereka membuat seoplan-pon blok. Nah, terus kemudian di perusahaan lain lagi, kita ekspor terbesar juga. Ini tujuannya adalah karena adanya pembekuan karang-karang hias yang dia sudah budidayakan, ternyata karang-karang hias ini bertahan selama waktu mereka dalam kondisi pembekuan yang bisa ekspor tersebut. Dan ini saya lihat sendiri, mereka betul-betul budidaya. Nah, inilah yang sudah kami disiplinasikan sebagai contoh bahwa ini bisa. Dan satu lagi perusahaan, itu sama, untuk karang hias dan ikan-ikan hias. Nah, itu laut. Jadi ini ada laut, ada tawar. Terus kemudian, di samping itu balai, kami ini juga memproduksi profiter laut. Dan itu sudah bertahun-tahun, ada terus kami kirim ke Bandung, ke hokis-hokis yang meminta. Jadi meminta. Karena lebih, disini kita mendekatkan posisi kita adalah mendekati konsumen. Karena kalau meminta di, yang di luar luar Jawa, pesan tergedala dengan transportasi. Nah, ini semua memberikan peluang. Jadi saya memberikan smartwatch ini, memberikan peluang. Mari kita bekerja untuk desiminasi, eh, bekerja untuk industri makananan. Ya, ini hanya sebagai penyemangat saja. Penyemangat saja. Nah, sekarang, apa sukses kami di Balai Riset Budidaya di KTS Deport? Kami mengembangkan, saya pun ditugasi oleh kepala balai, disamping memproduksi, melayani. Saya juga melakukan inovasi-inovasi. Nah, ini saya mencari stream-stream baru. Nah, iya lanjut. Lanjut, Pak. Ini hanya sebagai contoh saja, ini adalah contoh-contoh yang sudah dikenal. Nah, ini sebagai pembanding saja, ya. Ini contoh-contoh berapa jenis yang sudah dikenal dan sudah biasa didapati, baik dari alam, maupun dari, apa istilahnya, segmentasi, segmentasi usaha yang terakhirnya tidak sedikit kecil atau masih belum, ini ya, gitu. Mulai dari Robby Vera, terus kemudian Robby Vera yang tawak dulu. Akhirnya, Robby Tarlaut? Ya. Terus, kemudian casik rambut, bukitek, dan lain-lain. Moina, jagnia. Seperti tadi itu, di salah satu PT tadi, yang di JASRI adalah JAPNIA, Moinang. Ya, lanjut. Lanjut, Pak. Sekarang, ini adalah sesuai dengan tukusi saya, yang akan materi yang akan saya sampaikan, saya ingin memberikan wacana bahwa ini bisa dijari, samping nanti jenis-jenis lain, yang saya yakin pas manufah perairan Indonesia luar biasa. Jadi, kita bersyukur sama Allah SWT, bahwa kita mempunyai tanah air yang kita cintai ini dengan banyak hewan-hewan asal kita bersungguh-sungguh. Yaitu, yang pertama yang akan kami petunjukkan adalah pilodina. Ya, lanjut. Ini ada empat ya. Pilodina, esatra, asplansa, dan brazionis, kalsifurus. Nah, saya memulai, seperti halnya dengan Prof. Gata, ini kami lakukan 2017. Sampai sekarang, masih dalam produksi, produksi masal, tetapi skop bales saja. Dan ini sudah digunakan oleh, apa, ini, ikan-ikan dihajir kami. Nah, ikan-ikan dihajir kami ini, terkadang senang diperpadu, ataupun di-max, gitu. Karena harus sesuai dengan bukaan mulut lapak. Di samping itu, terus saya mempelajari, ini, apa, namanya, stressing-stressing terhadap kelebihan dan kelebihan keunggulan daripada pakan-pakan yang ada empat lagi. Nah, pilodina ini, nanti kami sudah melalui, tahun 2017, melalui sampel air dari perayangan di balai, maupun sampel air dari luar balai. Karena terkadang kita membawa sampel, dari mana, dari mana, dari mana. Itu, selalu kami lakukan identifikasi, pengujian, pengujiannya, pengujian biologi. Terus kemudian, setelah kami dapatkan, kami tertarik, kenapa ini mempunyai kuat, memerah sekali. Nah, kemudian kita seleksi, identifikasi, kemudian isolasi, kemurnian, kultu bertingkat, dan perbanyakan. Jadi, memang, seperti dengan Rob Hata tadi, itu, memang kita melalui tahapan-tahapan. Nah, ini, sekarang, kita tinggal, melakukan perbanyakan saja. Nah, ini bisa, kita leparkan. Bahkan, saya juga, sudah, mungkin di sini nanti tidak ada, gambar ya, saya mungkin tergantung, terbatas waktu, untuk gambar telurnya seperti apa, ya itu, senangnya seperti apa. tapi saya ceritakan, dia mempunyai telur saja, sudah warna kuning emas, berbeda dengan roti vera. Roti vera warna telur adalah, keabuan-keabuan. Jadi, saya paham sekali, itu adalah telurnya, yang sudah, emas-emasan, bagaimana cara dia, kesenangan di dalam hidup, ternyata, ayo lanjutkan, ini tentang pilodina. Pilodina ini, ini, kalau untuk klasifikasi, biar, tinggal dibaca saja. Pilodina ini, mempunyai kelebihan-kelebihan apa? Saya menamakannya adalah, bunga cengkeh. Saya senang sekali, gerakan-gerakannya, melambai-lambai, melambai-lambai, dan anggun, anggun sekali. Tetapi, pada suatu ketika, pada suatu kondisi air tertentu, dia pun bisa, di dasar. Jadi, dia ada di perairan tengah air, berbeda dengan, roti vera, apa, rotundermis, roti vera keonis yang seperti biasanya itu, itu maupun laut, yang biasa laut itu, adalah di badan air. Dia berenang di badan air. Paling kalau nanti ada, cahaya, yang tidak terlalu kuat, dia hanya turun berapa senti. Nah, kalau ini, dia ini, ini tergantung kondisi di airnya, dan, padanannya. Dia, dia bisa memenuhi suatu ruangan, sehingga saya memanennya sangat mudah sekali, dan, kami saring sangat merah sekali, nah, terus kemudian, dan, kalau dia lihat, pas waktu dia berenang-berenang, kalau dengan mata, itu belum kelihatan sekali, hanya seperti, atau, beredung. Tetapi, yang lebih besar daripada roti vera. tapi kurang lebih, karena ini juga, mikronnya ada, 349 mikron. Sedangkan roti vera, itu 350 mikron, dari mulai 150, sama, ini sudah 150, yang kecil-kecil, jadi, kurang lebih sama. Lalu, kalau roti vera, itu dalam bentuk, kayak seperti piala, kalau ini memang memanjang. Jadi, memanjang. Nah, ini cantik sekali, ya, kalau bergerak, sama dengan roti vera yang lainnya, karena dia masih rotatoria, roti vera, ya, ini, filter feeder sifatnya. Jadi, yang sifatnya filter feeder, ini memudahkan kita, memberikan makan, karena dia, ambil, makanan yang bertebaran, ada di dalam, air tersebut. Nah, ini, ada dua spesifikasi, perairan, yang saya sudah, teliti, sudah amati, di mana dia, agar kita memudahkan panen, ya, itu pada fase yang senang, yaitu berenang-berenang. Tetapi, ada juga yang fase, yang di dasar. Nah, di dasar, yaitu, dengan di belakang, di bagian dorsal, yaitu punya pengait. Pengait. Nah, dia bisa menancap pada, sutrat-sutrat, yang, organik. Sutrat-sutrat organik. Nah, di sini, ini mempunyai kelebihan lagi, bagaimana saya akan, membuat dia, mudah untuk dipanen, bagaimana dia memudah untuk didistribusi. Terus, kemudian, pilodina ini, saya stressing, dengan beberapa, pH. pada umumnya, pH roti ber, itu membutuhkan, sekitar 6,5, 7, 8 masih bisa. Nah, berbeda dengan moina, moina bisa, bisa asam, mulai 5,5, 6, tahan. satunya, ada, dengan pH yang, bisa mendengar roti berat. Nah, inilah, dari habitat ini, kami bisa, membuat, media, tersebut, nyaman, dan bisa, dinaikkan, produktivitasnya, dengan, kami juga membuat, makan formula, walaupun kami sudah beberapa, akan, uji coba, dengan, pelangton pun, bisa makan. Karena, dia sifatnya filter filter itu. Jadi, tidak berbeda dengan itu. Nah, pada waktu saat, dia settle di bawah pun, dia bisa memakan, yang pelangton-pelangtonnya, yang di bawah, yang di dasar. Kalau roti ter, adalah di badan air saja, yang roti tersebut tadi. Nah, ini, teruskan, tadi karakteristik kekuatan, dia. Dia, dia kuat di air, yang diberi, ketapa. Dia, kuat di, yang diberi air, yang diberi, kabur. Jadi, ini, adalah lebih, kuat. Jadi, ini, saya hanya melirik ini, kenapa ini berwarna merah, ini. Tetapi, kalau nanti, diripakan, yang, apa itu, ini, namanya itu, berantun, dia, agak, agak hijau-jauhan, tetapi, tetap masih, tetap masih, menunjukkan, warna merah. nanti, saya tunjukkan, berbeda dengan, rapi cari biasa. Anjir. Nah, ini, tadi ukuran ya, 150 sampai, 39, ini saya sudah, selalu, apa, melalui, monitoring terus, dengan, geroskop, dari mulai yang, apa, mulai dari, inokulasi, dan, seterusnya. Anjir. klik Pak, ini ada, video. Nah, ya, klik. Nah, itu dia. Ini, pas yang tidak benar, ya pas, di dalam media, Microsoft, kita akan, pakai objek gelas, air, yang tidak terlalu banyak. gitu. Jadi, kalau mungkin, migrasifnya, dari kolokan air, mungkin, kita lebih senang, lagi, melihatnya. Tapi, ini, kita bisa, menunjukkan, bahwa, ini memang, geraknya, gagal, seperti, apa, ini, seperti, pulang. Bisa, bisa, apa, melocot-leocot begini. Nah, gitu. Dan, itu, dibelakang, dia punya sitih. Tetapi, kalau, pas makanan yang bagus, akhirnya, kami sudah, jadi, saya sudah menemukan, makanan yang cocok, itu bagaimana, nanti pakan, model yang bagaimana, dia, di dasar. Jadi, ini ada dua tipe, yang, setelah, dia kuat, di pressing, beberapa, sampai, juga, kami melakukan, stress-sessing yang lain. Jadi, ini yang paling tak. Yang lainnya, tidak tahan. Yang lainnya, tidak tahan. Jadi, inilah, yang bisa, digunakan, pakan, mungkin, ikan-ikannya, diberi, apa, air ketapang, ataupun, air yang lainnya. Ya, lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut. Aduh, ini. Nah, slide lain. Dimatikan dulu tadi. Ya. Oke, saya, 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 mohon, ditampilkan slide-nya. Ya. Jadi, gini, kalau untuk, apa, untuk, untuk, coba, coba, kulkurnya, boleh, kita, ditampilkan, slide-nya. Ya. Kita, saya, sudah punya, ada panduan, jadi, saya, Abel Benugu, kami ceritakan, bahwa, kami melakukan, pengujian, jensitas, kultur, itu, dengan, rata-rata, kepadatan, apa, individu, jadi, ini, rata, video, ya, kita, jadi, 36, ya, lanjut, ini, beberapa, yang sudah, ini, jangan, tonton, karena, ini, nanti, bisa, dimaksimalkan, bisa, kita, bisa, di, apa, kita, naikkan, terus, di tingkat, di tingkat, ini, ini, dengan selanjutnya, kita, sudah bermain, di, kita, fokusnya, adalah, melakukan, kultur, yang, terus-menerus, berhinyu, dan, yang, di tempat, kami, memang, sudah bisa, seluruhnya, untuk, fokus, karena, kita ini, pelayanan, jadi, pasti, padat, nanti, dimakankan, nanti, berkurang, kepadatannya itu, begitu, jadi, nanti, tapi, kita ada, terus, yang selanjutnya, bisa dibaca, Pak, ya, jadi, kita, kita bisa, ini, uji-cobanya, di, 30 liter, yang awal-awal, ini, terus, kemudian, ini, kalau, untuk pada tanggian, masal, kita, bisa, mencapai, 50 individu, per mili, nah, ini, ini, capainya yang tertinggi, ya, jadi, masih, sedangkan, kalau kita, itu, bisa sampai, 200, 300, bahkan, dengan, waktu, saya melakukan, periksaan, waktu, di situ, bodoh, dengan, apa, kalau, kalau, peratakan, juga, untuk, peratakan, rata-rata, bahkan, sampai, 800-700, individu, per mili, itu, kalau, kalau, itu, sangat, sangat, padat, tapi, yang, kebanyakan, yang, kebanyakan, kalau, kita, dikutuk, kebanyakan, yang, manat, apa, dengan, apa, lorela, dan dikasi pakar, itu, maksimal, adalah 100, 150, tapi, ada 200, dekacau, memang dikupakan, karena, kita, kita, makan terus, ya, nah, ini, 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 sungguh, penyenangkan sekali, melihat, Filocina ini Airnya Sudah Terasa merah Jadi ini saya tunjukkan Kesalingannya pun merah Ini saya gunakan Bapak, Bapak, Ibu, kalian Ini hanya Bistopless Ini ada Bistopless Dan saya mau tunjukkan Berdua warna Rotis yang berlutom Dan warnanya Filocina sudah berbeda Bistopless yang warna kekuning-kuningan Yang seperti biasanya Kami mengirim Ke mana saja Ke Bandung Itu pasti Seperti awal-awal selain ditingat Itu adalah kuning Tapi yang dijualan tadi adalah Rantangnya kuning Sedangkan ini Ini dalam kondisi yang Jadi encer Itu warna sudah merah Memang dia itu sendok Ke arah merah Tapi memang Yang mendukung sekali Adalah pakannya Tetapi Ini Jadi manusia bahwa Dia itu Bisa dimaju Yang Kedutukan dia yang optimal Itu adalah Bukannya berwarna merah Sedangkan Dengan paket yang sama Kita uji Coba Kumpul Dia tetap kuning Warnanya tetap kuning Jadi ini memang Warna yang Berbeda Pigment Yang memiliki Pigment yang Berbeda Sebetulnya Saya Terparing untuk Mau Menguji Apakah ada Tanda kandungan Astag Sati Dan lain-lain Tetapi Sebatas Kami uji Baru Proteinnya Karena Waktu itu Lagi yang kami Jadi Dintukan Yang jadi Kami tuju Terus bisa Diterima Untuk Uji Astag Sati Mungkin Saya Kedembal Kepannya Mungkin Sebenarnya Kalau memang Diizinkan Allah Ini kan Namanya Insya Allah Barangkali Tadi Ini Seluruh Indonesia Seluruh Indonesia Ini Adalah Pengetahuan Baru Yang Bisa Diangkat Di gali Dan Mungkin Sebenarnya Yang lain Lagi Jadi Ini Penunjutan Seperti ini Ini Adalah Yang Biasa Dikami Dibak Masal Itu Masal Itu Sudah Pas Disari Jadi Warnanya Sudah Mulai Sudah Warnanya Tidak Terlalu Merah Warna Merah Lanjut Lanjut Pak Lanjut Nah Ini Pak Ini Mesin Proxima Yang Artinya Awal Kita Kudur Pun Sudah Lumayan Kandungan Proteinnya Dan Asal Lemak Dan Lemak Lemak Karena Ini Baru Hasil Analisa Proximat Saja Ini Saya Lakukan Nuki Proximat Ini Di Tahun 2018 2018 Ini Cukup Bagus Tapi Kita Punya Seperti Dengan Profes Warhatta Bahwa Ini Bisa Ditingkatkan Masih Ditingkatkan Lagi Tapi Ini Sudah Standar Sudah Profes Terima Hasil Proximat Bisa Dibaca Ini Bahwa Dari Hasil Yang Bahwa Protein Sudah Cukup Lumayan Cukup Tinggi 47 17 16 Ini Untuk Pakannya Larpa Ikan Ikan Cupang Terutama Ikan Ikan Ataupun Ikan Ikan Yang Apa Kecukupan Bukan Mulutnya Karena Tapi Ini Yang Yang Umum Ini Ukuran Umum Jadi Ukuran Umum Tidak Tau Besar Sekali Kalau Prolema Mungkin Ukurannya Sudah Agak Super Nil Mungkin Pak Ya Maka Bapak Tadi Mencari Yang Lebih Kecil Yang Mabrius Dan Lain Apapun Yang Wiset Nya Gitu Kalau Kami Ini Sudah Sudah Ready Pakan Bahkan Teman-teman Kami Sebelum Sebelum Menggunakan Pakan Ini Ini Dikombinasi Dengan Drop Tawar Yang Nanti Saya Jelaskan Kami Sebetulnya Itu Sudah Melakukan Plotting Plotting Yang Yang Kalau Bisa Adalah Monopultur Paling Tidak Kalau Dimasal Bisa 90% 90% Monopultur Itu Itu Adalah 90% 195% Bahkan Itu Kalau Kita Melakukan Upaya Geosecurity Sanitasi Dan Semuanya Mengikuti Aturan-aturan Itu Restrik Tentu Di Masa Pun Kita Disa Lakukan Apalagi Di Dalam Tempat Yang Seperti Di Industri Itu Seperti Saya Di Salah Satu PT Saya Rubah Atapnya Dengan Rubbing Yang Fiberglass Sehingga Tembus Setahaya Tetapi Masih Ada Sending Ya Setelah Soblog Berbeda Dengan Bidop Lantan Bidop Lantan Setahaya Lebih Banyak Soblog Masih Ada Bisa Ada Sending Jadi Pengaturan Di Tata Atap Nah Yang Berikutnya Adalah Hesatra Hesatra Ini Ini Juga Tahun 2017 Ini Kami Kami Lakukan Saya Dibantu Oleh Kemudian Ada Anak Magang Yang Saya Tawari Abdan Mas Abdan Ini Dari Widayah Waktu itu Ini Saya Cukup Dibantu Karena Ya Betul-betul Saya Bantu Untuk Membuat Di Masal Karena Kalau Di Sukup-sukup Kecil Sudah Habi Masal Habi Masal Dan Kita Sudah Berulang-ulang Memang Ini Kalau Di Dalam Kita Literatur Memang Ini Saya Katakan Baru Karena Literatur Ini Tidak Menunjukkan Budidaya Hanya Identifikasi Jadi Dari Alam Nah Ini Menemukan Jenis Ini Dan Mungkin Dipelajari Sedikit Karena Saya Jadi Tau Bahwa Isatramira Di Eropa Ini Mempunyai Seluruh Timur Yang Agak Redah Tapi Di Indonesia Pun Itu Karena Dengan Selatan Yang Panas Seperti Ini Yang Istilahnya Kisah Tropis Dan Hujan Itu Tidak Menjadi Masalah Kita Masih Bisa Mekukul Turnya Dan Musim Panas Masih Bisa Tetapi Memang Ada Kecenderungan Di Waktu Hujan Itu Dia Merasakan Ada Kesemangat Secara Secara Ininya Genetiknya Secara Dari Alamnya Dari Allah Itu Senang Yang Tetapi Untuk Indonesia Ini Sudah Keren Sekali Bisa Jadi Panas Bisa Tetapi Lebih Senang Memang Di Waktu Musim Yang Banyak Air Itu Ini Sudah Saya Katakan Mudah Jadi Masih Bisa Sepanjang Waktu Kita Bisa Produksi Ini Mempunyai Bentuk Yang Spesifik Juga Dia Bentuk Kerucut Jadi Kalau Yang Lainnya Itu Adalah Oval Terus Kalau Yang Tadi Adalah Seperti Saya Katakan Ini Biar Populer Saya Sampau Mengatakan Milodina Ini Si Merah Itu Bunga Cengkek Si Bunga Cengkek Si Bunga Cengkek Itu Memanjang Kalau Yang Hesatra Ini Teruncuk Teruncuk Yang Membentuk Teruncuk Seperti ini Terus Ini Adalah Dorsanya Bagian bawah Telurnya Ada Empat Dua Terus Dia Dia Mempunyai Sipem Padahal Lebih Tubuhnya Manjang Sekali Dia Senang Berenang Dan Ukurannya Ini Ternyata Saya Merasa Dia Disi Perbesar Lagi Tetapi Memang Tidak Bisa Melebihi Besarnya Rotifer Yang Sudah Biasa Kita Temukan Ruta Biotolis Lagi Jadi Itu Setengah Badan Dari Ruta Biotolis Jadi Ini Lebih Kecil Nah Inilah Yang Dia Mempunyai Kelebihan Slotifer Tapi Jalanya Masih Tetap Anggur Pelang Jadi Artinya Itulah Untuk Pemangsaan Ikan Cukup Bagus Terus Kemudian Dia Sifatnya Filter Feeder Jadi Kita Bisa Memanipulasi Masa Kanan Untuk Mendapatkan Kualitas Dan Kualitas Terus Kemudian Kelebihannya Lain Ini Bisa Menggantikan Infosur Nah Karena Dia Ini Senang Di air Yang Kualitasnya Bagus Tidak Polutan Artinya Bagus Tidak Polutan Itu Dibandingkan Dengan Infosuria Kita Dapatkan Infosuria Itu Yang Banyak Dan Tidak Bisa Disaring Itu Kalau Ini Masih Bisa Disaring Itu Infosuria Kita Pasti Mengadanya Dengan Apa Di Apa itu Di Pada waktu Dia Mumpul Di atas Karena Kondisi Kondisi Positif Pada waktu Pagi Itu Dengan Kayu Sehingga Ikutan Air Itu Terikut Padahal Yang Cocok Yang Buat Cocok Sekali Infosuria Adalah Air Yang Kualitan Dengan Organik Membusukan Organik Yang Tinggi Jadi Artinya Sampah Sampah Dan Yang 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 Ini Artinya Itu Baru Tumpuk Disitu Nanti Bisa Juga Terlalu Segar Sekali Itu Bisa Ada Apukannya Juga Nah Kalau Roti Ini Ini Memang Kita Mulai Dari Air Yang Bersih Air Yang Bersih Dihasilkan Dengan Padat Kemudian Kita Saring Dan Ini Sudah Inkomontan Dengan Ustu Coba Yang Buntuti Adalah Untuk Ikan Ikan Rembo Yang Memang Bukan Mulutnya Kecil Dan Memang Dari 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 Awal Yang Membutuhkan Infosuria Nah Sekarang Artinya Bisa Disubitusi Infosuria Dengan Secara Terkurangannya Tadi Tidak Bisa Disaring Infosuria Harus Disubahkan Airnya Kadang Airnya Itu Ada Karena Organimeternya Dekomposisi Sangat Tinggi Sehingga Airnya Masih Bisa Menkemari Di Air Pemeliharaan Lampas Tersebut Jadi Saya Memberikan Harapan Hesatura Ini Bisa Menjadikan Pakan Ikan-ikan Yang ukuran Mulutnya Lebih Kecil Yang Tidak Bisa Rotifier Tidak Bisa Tidak Bisa Tidak Bisa Tidak Ini Bisa Karena Diukuran Separuh Lanjut Yang Ketiga Ini Ini Sudah Masuk Di Jurnal Sudah Masuk Di Jurnal Saya Dukung oleh Bapak Idil Bapak Adi Kepala Pera Kami Buka Dengan Bapak Eris Tiyadi Ini Bapak Eris Tiyadi Dulu Dari Gondol Ini Kami Senang Kali Bahwa Rotifiera Hesatura Ini Diterima Di Pasal Jurnal Sebagai Menambah Kasana Kasana Ilmu Pengetahuan Ini Ini Ajarah Salah Satu Ini Ini Ada Satu Satu Yang Mempelajari Apa Istilahnya Awal Awal Sekali Awal Budidayanya Budidayanya Kemudian Baru Dimassal Kami Sudah Dalam Produksi 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 Dan Untuk Pelayanan Jadi Masih Masih Aplikatif Ya Sudah Ini Adalah Yang Sudah Cocok Diberikan Diberikan Pada Tadi Ikan Rebo Ataupun Ikan Yang Lebih Kecil Seperti Ikan Pastora Ikan 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 Kecil Itu Ikan Kelati Dan Lain Lain Ini Tidak Menurut Kemungkinan Nanti Untuk Ikan Ikan Betutu Ikan Ikan Yang Kecil Mungkin Ikan Endemik Ya Ikan Ikan Endemik Indonesia Yang Masih Terus Di tempat Kami Sudah Digali Terus Juga Itu Lanjut Ini Ini Yang Ketiga Ini Adalah Brachionus Kalsiflorus Nah Ini Kita Katakan Brachionus Sama Dengan Kata-kata Brachionus Ruto Deformis Karena Bentuknya Adalah Piala Yang Membedakan Dia Mempunyai CT Yang Sangat Panjang Tapi CT Ini Tidak Terbentuk Dalam Kondisi Yang Keras Jadi Semacam Exor Seletor Ini Memang Dia Membentuk Semacam Seperti Cangkang Seperti Udang Tetapi Ini Lembut Lembut Sekali Jadi Seperti Garang Garang Kita Katakan Garang Pun Jalunya Cipirnya Panjang Tapi Ini Ini Di Di Air Tawar Sedangkan Ruto Deformis Yang Yang Tidak Pake Yang Tidak Ada CT Tidak 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 Dengan Aklimat 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 Itu Juga Bisa Menimbulkan Tapi Tetap 50 Mere Masih Ini Benar-benar Memang Tawar Tawar Dan Memang Kita Isolasi Dari Perairan Sekitar Dibalikan Banyak Polam-Polam Terus Kita Ada Sampel-Sampel Nah Ini Ini Sampai Kita Bisa Pendidikan Masal Dan Kita Tidak Karena Kita Produksi Terus-menerus 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 Ya Pasti Kalau Yang Sudah Pakai Dimakan Produksi Dimakan Dan Sehat Sehat-sehat Saja Tidak Karena Kita Melihat Juga Cara Kunturnya Kunturnya Tidak Memakai Seperti Yang Tadi Kita Membuat Infosoria Tadi Nah Ini Ukurannya Sama Dengan Rotinar Rotondor Polis Seperti Biasa Yaitu Sekitar 150 Yang Kecil Terus Kemudian Ya Kadang Ada yang 175 Sampai 340 Jadi Pakai Mass Size 400 Bagus Tersaring Kalau Yang Besar Kita Pakai Pest Sise 350 Mass Sise Bisa Kita Menyaringnya Jadi Ini Juga Potensi Dan Ini Saya Mengatakan Potensi Kenapa Ini Bisa Dibudokan Sangat Padat Bisa Padat Kalau Tidak Dimakan Tidak 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 Ini Artinya Kita Harus Membuat Pakai Kulturan Seri Kita Membuat Manajemen Produksi Seri Ini Sudah Siap Nanti Tumpul Lagi Satu Anak Satu Individu Dewasa Dia Menghasilkan Telur Dua Kalau Yang Tadi Satra Itu Bisa Sampai Enam Dua Empat Enam Kalau Ini Rata-rata Maksimal Empat Tidak Sampai Enam Dua Kebanyakan Yang kita Lihat Ada Dua Satu Nah Itu Maksimal Empat Sama Di bagian Bawah Dan Ini Bisa Biasa Pada Umumnya Seperti Rata Tergasinya Paktinogenesis Biasa Telur Telur Membuat Derman Telur Itu Gitu Nah Tapi Yang Yang kami Butuh Ini Terus Menerus Ini Dan Kita Patankan Tidak Sangat Cukup Membuat Ikan Atraktif Karena Dia Beruntang Di Badan Air Di Badan Air Dan 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 Bersih Dan Bisa Disaring Tapi Ini Untuk Ikan-Ikan Yang Media Airnya Tidak Pakai Ketapan Jadi Media Air Yang Tidak Pakai Perlakuan Perlakuan Ikan-Ikan Rembu Itu kan Air-airnya Begur Ketuali Kalau ada Rembu Yang agak Sakit Itu Baru Beri Air Ketapan Jadi Ini Adalah Potensial Sekali Dan Saya Yakin Sekali Ini Bisa Jadikan Industri Memang Ada Sedikit Pengetahuan Dulu Sedikit Dan Yosecurity Memang Nah Terus Kemudian Perangkatnya Adalah Seperti Saringan Dan Apa Karena Saya Tunjukkan Saya Pendidik Atas Permintaan Dari Salah Satu PT Dan PT Besar Itu Untuk Pakan Karang Bias Dan Tentunya Nanti Ikan Laut Akan Udang Kami Juga Oh Ya Udang Tidak Belum Disinggung Ini Udang Ini Juga Pemakan Seperti Udang Merah Udang Udang Pelet Udang Api Nah Ini Masih Belum Belum Ini kan Belum Masih Masyarakat Masih Belum Ini Kebetulan Kami Dengan Bekerja Sama Dengan Cahaya Baru Itu Sudah Sampai Sekitar 20 hari Itu Bertahan Nah Itu Makan Nanya Apa Dan Lain 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 Dan Memang Ada Media Itu Itu Adalah Rotondo Pongis Yang Pak Yong Kalau Yang Tawar Ya Ini Lanjut Yang Terakhir Ini Juga Cukup Menarik Nah Menarik Saya Sampai Senang Sekali Dan Saya Bersyukur Sama Allah Saya Bisa Mengeksplor Di dunia Yang Kecil Nah Ini Cukup Menjadikan Saya Selalu Semangat Selalu Semangat Bahwa Ada Kehidupan Yang Renik Yang Ternyata Allah Ciptakan Yang Kita Kalau Di mata Kasat Di mata Seperti Ini Kita Tidak Akan Melihat Dan Tidak Akan Pernah Melirik Dan Apa Itu Pentingnya Itu Makhluk Makhluk Pencilkan Jadi Kalau Kita Sudah Sampai Mengeksplor Seperti Kalau Kami Ada Monitoring Ditambah Ada 200 Jenis Spesies Aduh Subhanallah Saya Berhubah Subhanallah Subhanallah Allah Ini Makhluk Pencilkan Dan Bentuknya Cantik Cantik Kalau Ini Saya Katakan Dia Itu Gemulai Gemulai Dia Kayak Kantong Besar Seperti Ubur Ubur Kayak Kantong Besar Seperti Ubur Ubur Dia Ini Gemulai Nah Ini Kelebihannya Aslan Chini Ternyata Dia Itu Sama Filter Feeder Ternyata Dia Ini Bisa Memanfaatkan Pantong Pantong Yang Di kolam Yang Jenis Yang Biasanya Pantong Pantong Liar Yang di kolam Itu Jenisnya Kebanyakan Adalah Unisoliver Kolastrum Makanya Kadang-kadang Di kolam Kolam Itu Air Kenapa Hijau Hijau Terus Menelos Terus Bertambah 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 Terus Akhirnya Tidak Dimanfaatkan Nah Itu Kasih Ini Saja Kasih Ini Saja Sudah Habis Dimakan Karena Ini Dia Bisa Memponsumsi Pantong Yang Besar Memang Ini Tubuhnya Bisa Empat Kali Daripada Roti Roti Biasa Ini Seperti Balon Seperti Ini Dan Ini Sudah Kalau Kita Lihat Itu Seperti Geludu Putih Kalau Yang Tadi Roti Itu Geludunya Lebih Kecil Lagi Kalau Ini Sudah Terlihat Seperti Putu Putu Putih Ini Juga Di permukaan Tidak Didasar Di Badan Air Bukan Di Badan Air Ya Seperti Roti Roti Pada Ulumnya Yaitu Juga Deter Deter Yaitu Tadi Makanannya Juga Lebih Besar Besar Lagi Nah Ini Bisa Dibatkan Pada Ikan Ikan Yang Anak Anak Yang Lebih Besar Lagi Yang Spesies Bukaan Mulut Yang Lebih Besar Lagi Ini Ini Saya Sangat Bersyukur Bisa Mengumumkan Pengetahuan Ini Sehingga Memotivasi Adik-adik Mahasiswa Mahasiswa Dimana pun Berada Dari seluruh Indonesia Ayo Kita Kita Apa Kita Ini Berselancang Di Kecil Di Dunia Renik Dunia Kecil Ini Ternyata Ini Adalah Asi Bagi Asinya Bagi Ikan-ikan Yang Nantinya Luguh Besar Asal Muasalnya Adalah Dari Nah Ini Mari Kita Jadikan Segmentasi Usaha Industri Karena Ini Bisa Semua Dan Saya Sudah Lakukan Kirim Masal Dan Berulang-ulang Di Balai Riset Budidaya Ikan Gias Gepok Saya Bisa Ditugaskan Sebagai Penanggawab Oleh Tahun 2011 Sampai Sekarang Saya Sudah 9 tahun Di Sana Itu Saya Menjadi Sangat Tertarik Untuk Menjadikan Peluang-peluang Bisnis Membuka Lapangan-lapangan Usaha Orang Yang Sektasi Yang Hanya Menyikikan Pakan Saja Itu Itu Ataupun Memang Di Satu Include Dificeri Yang Seperti Tidak Busan Busan Tadi Buktinya Bisa Tentologi Dari Yang Bukan Orang Perikan Anggut Bisa Ternyata Dan Sampai Sekarang Masih 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 Berlangsung Yang Di Tangerang Di Rindu Terus Kemudian Di Berapa Tempat Banyak Ini Berusaha Esports Saya Kira Ini Empat Jenis Ini Sudah Saya Kemukakan Walaupun Nanti Terakhir Kali Saya Ada Jenis Yang Jenis Ini Adalah Kuat Sekali Nanti Untuk Itu Nanti Ini Saya Sampaikan Kepada Pembawa Acara Moderator Kalau Barangkali Teman-teman Masih Penasaran Mungkin Masih Nanti Di Apa Wadah Untuk Tanya Jawab Ataupun Yang Lainnya Ataupun Kalau Memang Nantipun Kita Dijawal Untuk Memandu Alhamdulillah Karena Biasanya Hanya Beberapa Kali Kita Memandu Itu Lagi Dengan Ini Apa Istilahnya Kita Seleksi Dulu Kesiapannya Itu Satu Bulan Ataupun Dua Minggu Ya Balikkan Tiga Minggu Itu Sudah Insya Allah Ini Nanti Mungkin Dimulai Jadi Yang Industri Segmentasi Tadi Yang Memang Konsentrasi Akhir Kata Saya Ucapkan Salam Sehat Salam Merdeka Semangat Industri Pakat Alami Semoga Terwujud Amin Amin Tutup Terima Kasih Sampai 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 Sampai